materi setelah UTS setelah UTS itu adalah mengenai senyawa aromatik senyawa aromatik itu apa sih kalian menyebutnya benzen dan turunannya kalian nanti akan belajar mengenai tata nama jadi tata nama benzen itu ada perbedaan ya dengan yang senyawa yang rantai lurus panjang atau gugus fungsional yang lain kan kalau gugus fungsional yang lain dari alkana sampai ester itu asam karboksir dan turunannya itu kan ada kemiripan ya misalnya kalau alkana rantai 8 C nya itu oktana nanti kalau aljahit oktana gitu ya kalau aljahit kalau alkohol oktanol kan ada kemiripan nanti bedanya di substituennya apa atau cabangnya kalau ini nanti ada nama khusus gitu ya ada benzen itu kan rantai karbon yang melingkar rantai karbon yang melingkar dimana C nya jumlahnya 6 nah C nya jumlahnya 6 dengan ikatan rangkapnya berselang-seling nah ini benzen nah lengkapi hanya ya ini C ini tangannya sudah 3 berarti CH ini juga 3 semuanya 3 semua ini tangannya sehingga tinggal CH saja nah ini sebenarnya benzen nah ikatan rangkapnya itu seperti memutar di dalam rantai C itu C6 melingkar itu sehingga kadangkala benzen itu ini singkatnya seperti ini nah kan sudut-sudut-sudut pada setiap garis itu kan biasanya rantai C ya nah atau karena tadi saya bilang rantainya memutar gitu ya nah ini jadi kayak gini nah kan kalian juga pernah melihat seperti itu kok ikatan rangkapnya itu seperti memutar gitu sehingga seperti menyerupai cincin benzen nanti yang akan kita bahas adalah terkait kata nama ya kemudian ada benzen ini benzen saja nah ada benzen yang tersubstitusi tersubstitusi itu artinya ada apa di sini bisa CH3 ya kalau ada benzen di sini ada CH3 nya namanya apa toluen gitu kan kemarin waktu SMA ada benzen di sini substituenya ada NO2 namanya apa nah namanya nitrobenzen gitu kan ada benzen ada benzen ada benzen ada gugus substituennya OH namanya apa namanya apa ingat enggak namanya phenol nah kayak gitu jadi tata namanya memang ada hafalan-hafalan sedikitnya gitu ya kemudian membahas sifat fisika ada reaksi dari benzen jadi toluen kan pasti ada reaksi nah gugus itu enggak cuman satu enggak cuman CH3 nanti bisa ada CH3 ada OH gitu ya ada CH3 ada OH itu berarti nanti melewati substitusi kedua ada substitusi pertama ada substitusi kedua gitu kan nah antara memasukkan substituennya itu ke dalam benzen benzennya nah itu nanti ada apa namanya pengarah gugus pengarahnya kan ini titiknya ada 6 ya C-nya kan bisa substituen itu kalau 2 kalau 2 cabangnya atau substituennya kalau 2 itu kan ada kalau 2 itu kan ada bisa berdekatan bisa CH3 sama apa di sini atau sama-sama CH3 atau atau bisa CH3 satu di sini satu di sini nah kalau berdekatan tadi namanya kalau di sini tadi namanya orto ya orto kemudian kalau antara sini dan sini nanti namanya para ya kan eh sorry meta meta nah kalau kalau antara sini ya antara itu dan di sini nah dan dan di sini nah ini namanya nanti para jadi ada orto ada meta ada para itu jika substituennya ada 2 ya kan ada letaknya berdekatan orto letaknya meta atau para tapi kalau lebih dari 1 jadi misalnya lebih dari 2 nah misalnya 3 gini nanti pakai angka ya 1 2 3 nah tergantung nah nomor 1 nya nanti dari mana nomor 1 nya itu adalah dari substituen yang paling prioritas nah dulu itu juga gitu ya jadi ada prioritas tata nama kan gitu ya kemarin nah ini juga ada substituen itu ada prioritas nanti nah yang paling prioritasnya lebih tinggi nanti dia yang diberi nomor paling kecil atau nomor 1 sehingga yang lain menyesuaikan gitu paham ya ini ya paham yang saya ceritakan ini ingat tujuan khususnya setelah kalian mempelajari bab aromatik ya bab keelapan ini mahasiswa mampu menulis nama terus kemudian dari nama membuat strukturnya kemudian tahulah sumber-sumbernya ya sifat fisika dan kimianya serta reaksinya jadi selain kamu bisa tahu ini senyawa benzin ini jenisnya apa kalian bisa membuat mereaksikan ya kalau hanya satu substituennya ya lewat substitusi pertama aja tapi kalau nanti cabangnya atau substituennya itu bukan cabang substituen kalau substituennya nanti lebih dari satu ya nah nanti ada substitusi satu dan dua nah ini ya yang tadi saya ceritakan saya tuh suka cerita di awal baru ternyata slide berikutnya itu menceritakan apa yang saya jelaskan tadi ya ini tadi sudah saya gambarkan tadi kenapa sih benzin itu lingkar padahal kan dia sebenarnya adalah ikatan rangkap yang berselang-seling ya tadi ya nah melingkar itu karena ikatan rangkapnya itu seperti memutar di dalam struktur benzennya itu sehingga disebut dengan cincin benzen ada benzen saja ada benzen mono substitusi jadi nanti jadi nanti hanya satu saja substituennya ya X ini nanti biasanya adalah golongan X ini bisa digantikan macam-macam maksudnya gitu bisa X itu digantikan NO2 maka disebut nitrobenzen bisa digantikan NH2 ya ini namanya anilin kalian nanti juga harus tahu fungsinya di dunia industri kimia itu apa klorobenzen ini ya CL ini yang contoh yang substituennya satu kemudian contoh yang substituennya dua ini adalah nah ini adalah para ini nah kalau kalian nanti ya ini saya tuliskan dulu nah ini kan letaknya berseberangan ini namanya para antara NO2 sama CH3 itu prioritas mana gitu ya nanti bisa kalian itu lebih prioritas yang CH3 maka para nitro jadi nitro itu sebagai sabang induknya toluen para nitro toluen gitu ya kan kemarin kalau induk atau dia lebih prioritas itu paling belakang gitu ya menuliskan kalau yang ini meta nitro nitro toluen yang ini orto nitro toluen paham ya yang letaknya berdekatan ini nitro yang ada selang satunya ini namanya meta yang berhadapan ini namanya par nitro nitro sebagai substituennya karena CH3 lebih prioritas maka benzen ditambah CH3 tadi kan toluen nah maka induknya toluen sampai sini ada pertanyaan nah kalau 3 substitusi gimana ini kan tadi saya sudah cerita ya bu mau tanya silahkan itu tadi yang tidak ada selang tadi namanya apa bu orto ini orto ini orto jadi orto nitro toluen paham ya kenapa nitro toluen NO2 sama CH3 itu lebih prioritas CH3 maka nitro sebagai substituen maka nitro toluen benzen tambah CH3 kan toluen ini meta kalau tak meta biasanya cuma M O sama P gitu ya ini parah tapi kan bacanya gitu tadi paranitro toluen yang ini nanti meta ya cuma meta ini ya meta ini ya meta nah ini nitro toluen yang ini juga gitu orto nitro toluen paham ya iya 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 yang teri substitusi tadi pakai angka nah pakai angka kalau seperti ini kan sama-sama bromonya ya ini ya semuanya sama-sama bromonya ini dikasih angka 1 ini 2 ini 3 toh yang ini 4 ini 5 ini 6 maka namanya 1,2,4 teri ini menunjukkan bromonya ada 3 jadi kalau itu ya mirip ya tri bromobenzene ini juga sama ini karena sama-sama nitronya 1 2 3 4 5 ya oh maka nitronya ada di nomor 1 3 5 1,3,5 tri nitro benzene masih sama penulisannya angka dengan huruf itu diberi tanda strip gitu ya angka dengan angka diberi tanda koma ini kan dulu kayak gitu huruf dengan huruf disambung begitu saja nah ini ada apa ya khas lagi ini heterosiklik aromatik ini pyridin senyawa pyridin itu ada nitrogennya enggak cuma C saja ini yang lainnya C ini yang sudut-sudutnya ini C ini ada ya ini seperti amin amina itu kan NH2 NH3 kemudian ini ada naftalen ini yang kalian kenal dengan kapur barus itu naftalen nah ini senyawa yang lain ya ini fenantrena itu berarti kayak naftalen tapi 3 kemudian ada nikotin ini yang suka merokok ini kalian setiap harinya menghirup nikotin gitu ya yang kerokok ini ada yang kerokok ini saya rasa enggak ada ya mahasiswa tekim merokok yang merokok siapa tidak bu oh tidak ya kalian sudah sering mengenal nah ini tata nama benzene tersubstitusi nah ini tadi bisa kalian lihat tadi kan saya sudah sepintas menjelaskan ya nah contohnya toluan itu gugusnya CH3 subsidiunya tadi saya juga menyebutkan anilin itu NH2 fenol yang sudah saya sebutkan dulu ini OH nah sekarang nah ini parah P itu artinya parah jadi kalau CH3 ada dua letaknya posisinya tergantung ya jadi kalau CH3 nya ada dua itu silena ini tuh nama trivial ya parasilena seperti ini nah ini stirena jadi ini ada ikatan rangkap C nya dua itu namanya stirena nah ini asam benzoat ini kalau ini saya ganti itu kalau saya buatkan asam benzoat itu yang dipakai sebagai bahan pengawet makanan COOHA kan ini asam ya ini kan asam karboksilat nah karena dia benzen ya asam benzoat ini benzil alkohol jadi yang disebut benzil yang disebut benzil saja itu ini yang disebut benzil itu benzen ditambah CH2 itu benzil nah alkoholnya itu OH nya itu sorry nah alkoholnya itu OH nya ini nah ini berarti benzil benzil itu yang ini benzen ditambah CH2 itu benzil soalnya kalau gini aja ini tuh benzen kalau gini aja ditambah OH ini bukan benzil alkohol tapi ini benol yang disebut benzil itu benzen ditambah CH2 itu benzil kemudian ini ada aseton ini gugus aseton ini ada aseton ada benzen maka disebut asetofenon itu ya yang memang harus dihafalkan sampai sini ada pertanyaan belum sekarang ini yang tadi saya jelaskan ada benzen disubstitusi ada letak tadi yang nanya 5 ya tadi kalau gak salah ini ada letak orto disingkat O ada letak meta kemudian ada letak para yang berhadapan penggunaannya awalan ini dalam menamai beberapa benzen terdisubstitusi nah tadi ini contohnya jadi saya itu tadi biasanya gitu slide-nya belum sampai tapi saya udah ngobrol sampai situ jadi ini gak masalah ya jadi kan kamu gak bingung nah ini contohnya oke kalau kalian lihat ini bernama ortoklorotoluen nah artinya itu CH3 lebih prioritas daripada CL gitu paham ya maka CL itu disebut substituennya induknya toluen letaknya karena berdekatan maka orto begitu juga dengan ini ini kan sama-sama CL dan CH3 ini juga sama-sama CL dan CH3 dengan ini ini berbeda senyawa ya antara orto namanya berbeda pokoknya intinya jika kamu menamakan itu senyawa organik itu berbeda maka dia adalah senyawa yang berbeda kemudian ini sesama bromo ya sudah orto di bromo benzen nah sekarang yang ini kalau kalian lihat ini senyawa ini bernama metakloroanilin maka siapa yang lebih prioritas CL apa NH2 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 lebih prioritas maka dia induk betul CLnya sebagai substituen gitu ya paham ya kemudian tadi CH3 berjumlah dua itu namanya silena kalau CH3 nya cuma satu tadi toluen ada dua silena berletaknya berdekatan CH3 nya maka orto silena selang satu gini itu namanya metasilena ya berhadapan namanya parasilena nah kalian lihat juga di senyawa terakhir ini antara OH dan CL ternyata lebih prioritas yang OH maka benzen sama OH itu kan V0 nah maka CL sebagai substituen letaknya di depan letaknya para posisinya maka para klorofen nah kalau benzen atri substitusi sesuai dengan angkanya tapi nomor satu itu adalah substituen yang lebih prioritas kamu memberi nama nomor satunya itu yang siapa ini ini sayang NH2 CL sama NO2 nah ini paling kalau kalian lihat senyawa ini itu namanya ini 2 kloro 4 nitroanilin berarti antara NH2 antara CL dan NO2 itu paling prioritas yang mana paling prioritas yang NH2 ini berarti pinter semua ya mahasiswa sini berarti ini dikasih nomor satu nah nomor duanya ini apa ini kanan apa kirinya menurut kalian kanan yang kanan karena paling dekat CL itu di nomor 2 kalau ke kiri NO2 masih jauh ini nomor 1 2 3 4 jadi kalau penawarannya itu muternya ke kanan apa ke kiri itu sesuai dengan cabang atau substituen terdekatnya bukan cabang maaf substituen saya itu apa keinget yang rantai karbon lurus lurus kan cabang jadi ini nomor 2 ya bentar bentar ya sah sah 2 3 4 5 6 gitu maka CL di nomor 2 ya kalau itu di nomor 2 nitro di nomor 4 nah ini berarti ada toluen sama NO2 nah ini lebih prioritas yang CH3 nah ini kalau ini nomor 1 ya berarti nomor 2 nya kanan apa kiri sama aja ini sama aja kanan NO2 kiri dan kanan sama sama di nomor 2 nah berarti namanya induknya kan toluen nah cabangnya di nomor 2 ini nomor 2 nomor 4 dan nomor 6 jelas ya 2,4,6 3 itu menundukkan nitronya ada 3 benzen benzen sebagai substituen disebut gugus vanil sedangkan ini yang tadi saya jelaskan juga tadi sudah saya tinggung nah ini loh kalau kayak gini aja kalau kayak gini aja namanya vanil benzen itu vanil nah kalau kayak gini aja ini tuh selain vanil namanya boleh vanil alkohol ini loh benzen sebagai substituen ini disebut vanil nah tadi benzil kan kalau benzil itu ini nah benzen ditambah CH2 itu benzil jadi kalau ini saya tambah OH itu disebut benzil alkohol jadi benzil itu sepaket ini itu namanya benzil nama lainnya kalau vanil itu ini saja ya takutnya salah nah ini bisa kalian lihat ya ini antara CH3 NH2 kan ternyata antara ini nah anilin lebih prioritas ya anilin lebih prioritas nomor satunya di anilin nomor dua atau nomor duanya ke bawah apa ke atas sama aja ke atas ya nomor dua ya ke bawah ya nomor dua nah ini nomor dua tiga empat lima enam maka dua koma enam dimetil anilin yang ini nah segini ini kan benzil tadi segini ini benzil ya benzil tadi kan gini saya ulang ulang lagi benzil kan kayak gini tadi ini benzil nah bromonya disini nah ini kan berarti benzil klorida ini nah benzil klorida kamu lengkapi ya benzil klorida nah letaknya parah jadi itu yang ada orto metaparanya itu ketika substituenya dua tapi kalau lebih dari dua pakainya angka pakainya angka jadi kalau tiga pakainya angka nah ini sekarang buat latihan kalian yang ini dari struktur kamu buat benzinnya kayak apa ya kalian bisa mengerjakan kalian kerjakan ini untuk latihan kalian nah itu dikerjakan sekarang sifat fisik dari senyawa aromatik benzin kan termasuk senyawa hidrokarbon ada C dan H nya sifatnya dia non-polar berarti kalau non-polar dia larutnya pada pelarut yang non-polar juga tidak larut dalam air karena air itu polar air itu polar H2A itu polar nah jadi benzin itu larutnya sama pelarut organik yang non-polar karena non-polar itu larutnya sama non-polar gitu loh nah contohnya ada di ethyl ether tetraklorokarbon ini CCL4 hexan kemudian benzin sendiri juga sering digunakan sebagai pelarut ini kalau kalian nge-lab ya secara langsung ya nggak virtual nge-labnya itu nanti ada pelarut namanya worst benzin gitu ya biasanya benzin sendiri digunakan sebagai pelarut nah hati-hati ini benzin ini sifatnya toksik beracun kemudian dia agak agak karsinogen karsinogen itu artinya menyebabkan kanker ya karena itu penggunaan dalam laboratorium itu hanya apabila diperlukan saja dalam banyak hal toluan dapat dijadikan pengganti toluan sendiri kan juga benzin nah reaksi substitusi jadi kan benzin itu dia bisa ada substitusinya itu kan karena adanya suatu reaksi substitusi ya kebanyakan benzin itu reaksinya substitusi kamu tahu substitusi itu hanya bertukar ya ini kan C ya CH ya tadi ya CH 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 dia nggak akan memecah di dalamnya sini dia hanya akan mengganti H di sini ini kan ini antara nah ini kan sebenarnya C dan H ya setiap sudut itu C dan H nya satu karena kan satu rangkap satu tidak rangkap berarti kan C nya sudah tiga berarti hanya ada H nya satu nah yang dimaksud substitusi itu ya hanya menggantikan H nya ini H dilepas diganti apa senyawa lain bisa diganti CH3 jadi toluen bisa diganti NO2 hanya hanya lepas diganti NO2 jadi nitrobenzen hanya lepas diganti OH jadi fenol kayak gitu jadi reaksi pada benzen adalah reaksi substitusi yang nggak akan ngapa-ngapain di rantai ini rantai ini sangat stabil dia rangkap saling berselingan itu dia nggak akan diapa-apain nggak akan dipecah jadi hanya substitusi saja mengganti gugus H ini dengan senyawa lain ya disubstitukan untuk satu atom hidrogen pada cincin aromatik nah mula-mula akan diperhatikan terjadinya mono substitusi jadi substitusi pertama dulu ya nah kemudian kalau dia jadi substitusnya lebih dari satu berarti dia mengalami disubstitusi nah sekarang masalahnya tadi kan kalau disubstitusi ya kalau disubstitusi itu kan nah kan bisa letaknya orto bisa letaknya meta yang substitusi kedua itu loh nanti masuknya atau bisa letaknya parah kan gitu nah kalau kamu pengen produkmu itu itu orto atau produkmu itu meta atau produkmu itu parah nanti ada caranya ada ada gugus gugus-gugus pengarah produknya itu orto meta atau parah jadi enggak bisa sembarangan gitu kan tadi saya bilang karena orto orto meta dan parah itu adalah senyawa yang berbeda meskipun substituenya sama jadi nanti ada gugus pengarah orto meta dan parah nah ini akan saya lanjutkan minggu depan ya yang ini karena nanti kalau kepedot atau terputus nanti kamu bingung karena reaksi substitusi satu dan kedua itu adalah nyambung bersambungan jadi sampai di sini dulu tadi latihan soal untuk membuat senyawa aromatik dari namanya kalian apa namanya coba kerjakan ya nanti saya buatkan roomnya untuk kalian mengumpulkan materi PPT ini sambil kalian on cam ya di akhir-akhir saya memang meminta kalian menyalakan video kameranya tolong dinyalakan nah sambil kalian buka ini tadi sudah saya upload materi kuliah kita itu sudah saya upload gitu ya Niken Ika Ria Doton Fauzan saya hadir bu cuma gak bisa on cam bu kenapa kamera punya saya bu pandulu ini pandulu ayo aning oke Fauzan gak bisa ya Dias Muhammad adi semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima ya bisa diterima ini nanti recordnya akan saya berikan eh saya akhiri ya kuliah kita pada pagi hari ini silahkan nanti dikerjakan pengumpulannya saya buatkan ya di di pertemuan ke sembilan di sepada kalian masing-masing saya akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 terima kasih ibu ibu jangan sama